Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Baris Krim Polori akan mengita aset-aset milik influencer Indra Kesuma alias Indra Kans usai ditetapkan. Sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi berskema binary option, tak sampai di situ polisi juga akan menjerat influencer selain Indra Kans yang diduga turut menikmati duit haram dari investasi yang diduga sebagai perjudian. Pengusutan kasus perjudian berkedok investasi alias trading bodong memasuki babak baru. Sebab setelah diperiksa selama tujuh jam lebih, Baris Krim Polori memutuskan untuk menetapkan Indra Kans menjadi tersangka dan langsung ditahan. Tak tanggung-tanggung penyidik menjerat Crazy Rich asal Medan itu dengan tiga undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPPU, dan KUHP. Dengan tiga jaratan undang-undang itu, Indra terancam dihukum 20 tahun penjara. Ini adalah bukti yang telah diamankan, yaitu akun Youtube dan bukti transfer. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Bukan berhenti di situ saja, polisi rupanya akan menyita seluruh aset milik Indra Kans. Untuk diketahui, selama ini pria kelahiran 31 Mei 1996 ini kerap memamerkan kemewahannya melalui konten-konten yang ia buat di media sosial. Dan gua lagi ada di Serbia, Belgrade, Orhan, Morphe. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Pendetaman tersangka dan penahanan Indra Kans rupanya menarik perhatian para korban yang melaporkan kasus tersebut. Mereka berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Tak hanya Indra Kans, penyidik ternyata sedang mendalami keterlibatan influencer lain dalam kasus perjudian berkadok investasi ini. Namun, polisi ingat merinci identitas influencer itu. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!